Ketanggaan informasi lainnya, saudara dorang akibat pohon tumbang di kota Jepura dan gangguan mesin dari pembangkit listrik tenaga mesin gas yang berada di Holtekam mengakibatkan listrik di kota Jepura dan kabupaten Jepura mengalami pemadaman total hingga beberapa kali dalam sehari. Hal ini dijelaskan oleh General Manager PT PLN wilayah Papua dan Papua Barat, Ari Dartomo bahwa pemadaman total terjadi beberapa waktu lalu yang disebabkan oleh warga yang melakukan penebangan pohon lalu menimpa jaringan listrik PLN yang berada di kawasan Pantai Hamadi. Dirinya juga menambahkan selain pohon yang menimpa jaringan listrik pemadaman yang terjadi juga disebabkan oleh gangguan mesin pada pembangkit listrik tenaga gas yang berada di Holtekam. Ternyata tertimpa pohon, pohon yang dipotong masyarakat itu memang terjadi di hari Selasa Kalis dan juga kita mati. Kemudian di hari Sabtu itu beberapa kali bahkan tiga kali ya terus tadi juga sudah mati lagi itu karena mesin yang di PLTMG di Holtekam itu disitu kan kapasitasnya kan 6 x 9 dan 6 mesin x masing-masing 9 MB yaitu trip trip itu dia secara proteksi tiba-tiba jalan untuk mengamankan sistem dia keluar begitu saja sehingga sistem kita yang sedang dipikul itu karena dia menahan beban yang besar contoh siang ini itu 60 MB 60 MB beban masyarakat lampu-lampu masyarakat itu 60 MB totalnya itu ditopang oleh PLTMG itu sangat dominan anggap saja 30 MB sendiri sehingga hampir separuh separuh itu tiba-tiba hilang dari 60 kebutuhan sehingga itu goyang sistem kita dan Ari mengaku untuk melayani masyarakat pada malam hari kapasitas daya listrik yang digunakan sebesar 70-72 MW sedangkan pada siang hari yaitu 60-62 MW hal ini diimbangi dengan mesin yang beroperasi dari PLTD Waina PLTD Yarmok PLTA Orya Sentani dan PLTU Holtekam Kolonia Udumi Anyus Jaipura memberitakan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!